Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa sudah hadir kembali bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quresh Shihab dalam acara Memahami Islam bersama M. Quresh Shihab Di episode kali ini kita akan mempelajari tentang ibadah Apa itu hakikat ibadah, kenapa kita sebagai hamba perlu beribadah apa saja jenis-jenisnya dan banyak sekali konsep-konsep penting yang lain yang memang amat sangat perlu kita fahami Teman-teman mungkin punya banyak pertanyaan, kegelisahan walaupun dalam praktek sehari-hari tetap punya komitmen untuk menjalankan ibadah Nah, hari ini mudah-mudahan kita bisa memahami esensinya bersama-sama Abi, terima kasih sudah hadir lagi Alhamdulillah Dan pertanyaan soal ibadah ini sebetulnya banyak, Bi tapi suka banyak juga yang takut mau nanyanya Karena kalau dalam diskusi tentang Islam sehari-hari biasanya jawaban yang didapatkan tuh ya emang udah begitu dari sononya seperti itu Pokoknya ikutin aja atau jalanin aja Nah, harapannya mudah-mudahan hari ini bisa dapat pandangan Abi mengenai hakikatnya, fungsinya, dan sebagainya yang kemudian bisa jadi bekal untuk Ella dan semua pemirsa Silahkan Abi Baik, bismillahirrahmanirrahim Ibadah itu kata jadian dari kata abadah ada abdullah biasa kita artikan hamba Allah abad itu apa? abad itu dari segi bahasa dulu kita lihat abad itu mempunyai tiga makna yang pertama patuh kepatuhan luar biasa terhadap sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal kalau patuh kepadanya dinamai abad kalau patuh kepada orang tua tidak abad tidak ibadah walaupun patuh patuh pada pacar lebih-lebih ya dong karena kita kenal dia itu pertama ibadah itu hanya kepada Allah kepada penguasa bukan ibadah itu satu yang kedua abad itu berarti lembing anak panah dia adalah alat yang digunakan untuk mencapai satu tujuan yang ketiga abad juga itu adalah sejenis tumbuhan yang memiliki aroma harum jadi kalau anda beribadah anda menjadi abad maka anda harus patuh kepatuhan yang tulus disertai dengan pengagungan yang luar biasa anda harus bersedia menjadi alat alat itu sebabnya kita dalam bahasa Indonesia abdi negara abdi negara itu alat negara dan yang ketiga harus dapat memberikan aroma yang harum bagi lingkungan anda beribadah kok tidak memberi aroma harum itu bukan ibadah dalam kita tinjaukan nah ibadah dalam pengertian agama adalah kepatuhan luar biasa kepada Tuhan disertai dengan ketulusan kita garis bawah ini ketulusan tanpa ketulusan bukan ibadah dengan harapan memperoleh anugerah dari Tuhan itu ibadah jadi kalau anda salat mengharap dapat sorga itu bagus salat mengharap terhindar dari neraka itu ibadah bukan berarti tidak tulus karena memang dalam pengertian ibadah itu ada kata itu kita diperintahkan Allah untuk beribadah kita diciptakan Allah untuk beribadah nah hanya disini kita harus masuk ibadah itu bukan cuma salat bukan cuma puasa bukan cuma zakat semua kegiatan anda yang disenangi Tuhan direstui Tuhan itu adalah ibadah hey taat pada orang tua itu ibadah atau tidak ibadah mencintai istri itu ibadah atau tidak ibadah belajar itu ibadah atau tidak ibadah dagang itu ibadah atau tidak ibadah ke kantor itu untuk melaksanakan tugas-tugas ibadah semua kegiatan anda tidak ada suatu kegiatan anda yang anda lakukan ingat kepada Tuhan tujuannya walaupun punya tujuan lain yang diselestui Tuhan itu ibadah jangan anggap masolat puasa zakat ibadah jadi kuncinya adalah mengkaitkan segala hal yang kita lakukan usaha kita itu dengan apa yang memang diperintahkan Allah dan kunci yang kedua tadi bahwa kita memang mengaitkannya dengan bahwa ini atas izin Allah dengan restu Allah apapun yang kita lakukan asal kebaikan masuk ke dalam sekarang ini ibadah mudah-mudahan insya Allah pasti banyak pertanyaan pemirsa di segmen berikutnya kita akan coba bahas secara spesifik tentang satu bentuk ibadah yang insya Allah rutin kita praktekan sehari-hari minimal wajib lima kali sehari kita akan bahas tentang sholat Abi sesudah ini karena jangan kemana-mana tetap di Memahami Islam bersama M.Qurayy jadi setiap kita mau garis bawahi setiap bentuk ibadah dalam Islam punya aspek sosial terima kasih masih terus bergabung bersama saya dan Abi Muhammad Quresh Shihab di acara Memahami Islam bersama M.Qurayy Shihab dan kita masih membahas mengenai ibadah hakikatnya apa jenisnya seperti apa fungsinya sudah kita bahas tadi dan di segmen kali ini kita akan membahas mengenai sholat masih banyak di antara kita yang salah dalam memahami perintah sholat dan masih banyak juga Abi mungkin yang melihat sholat itu semata-mata sebagai kewajiban belum sebagai kebutuhan yang memang perlu kita lakukan setiap hari boleh ya Bi diuraikan tentang sholat gunanya apa sebetulnya esensinya apa Bi dari sholat yang pertama dulu sholat itu artinya doa doa itu adalah permohonan dari yang rendah kepada yang tinggi jadi sholat itu adalah permohonan dari manusia kepada Tuhan kita garis bawahi dulu kalau bermohon itu harus tulus atau tidak harus hormat atau tidak boleh main-main atau tidak orang bermohon kok karena itu dalam konteks substansi sholat kita mau lihat celakalah orang yang sholat yang melupakan substansi sholatnya apa substansi sholat itu yang tidak tulus yang ingin mencari muka orang kok minta mencari muka sama orang lain dan yang kedua menghalangi memberi bantuan anda kalau sholat minta kepada Tuhan anda kok minta mengharapkan mendapat sesuatu dari Tuhan kalau ada orang lain minta kok anda tidak kasih jadi setiap kita mau garis bawahi setiap bentuk ibadah dalam Islam punya aspek sosial jangan berkata itu sholat itu hanya antara saya dengan Tuhan dan bagus tadi Ella katakan apa kebutuhan sholat itu kita butuhkan ada seorang pakar psikologi dari Amerika William James William James itu berkata manusia akan terus sholat selama tabiat kemanusiaannya belum berubah dalam hal cemas dan harap kalau anda cemas tidak ada lagi tempat anda untuk meminta kemana larinya ke atas kalau anda mengharap tidak ada lagi yang dapat memberikan harapan anda kemana anda pergi karena itu dia katakan anda bisa masuk ke suatu masyarakat tidak ada pasar tidak ada bioskop tetapi tidak mungkin ada masyarakat yang tidak ada tempat untuk bermohon kepada Tuhan jadi sholat itu kebutuhan bukan sekedar kewajiban itu esensinya ya Bi kalau kita diminta untuk menjalankannya dengan sempurna itu maknanya apa Bi apakah hanya sekedar ya rukunnya terpenuhi syaratnya itu wudunya baik atau apakah ada makna lain dibalik itu satu hal dulu kita lihat sholat itu salah satu unsur pokoknya adalah penghormatan pada Tuhan dan kita lihat di dalam sholat segala bentuk penghormatan yang dikenal oleh manusia ada di dalam sholat bagaimana anda hormat berdiri angkat tangan ruku hormat itu sujun mengucapkan kalimat-kalimat pujian dan sebagainya tidak ada satu cara penghormatan yang dikenal oleh umat manusia sejak dulu sampai sekarang yang tidak ada di dalam sholat semua kegiatan dan lagi-lagi sholat itu adalah salah satu cara yang sebetulnya bukan sekedar kewajiban tapi apa yang kita butuhkan untuk menjaga perilaku sehari-hari menjaga perilaku kita itu sebabnya Al-Quran berkata sholat itu menghalangi seseorang melakukan kenapa? karena anda selalu ingat Tuhan begitu melakukan kesalahan oh saya salah ingat Tuhan oh mau melakukan kesalahan ingat Tuhan jadi hidup ini bukan cuma sholat bukan cuma ibadah ritual kita disuruh Allah yang menciptakan kamu dari bumi tanah bumi ini dan menyuruh kamu memakmurkannya kamu itu khalifah bertugas membangun bumi ini mengantar semua yang ada di bumi ini menuju tujuan ciptaannya pelihara laut pelihara sungai pelihara udara dan sebagainya itu ibadah dalam pengertian umum itu hakikat ibadah dan dari situ sesungguhnya kita bisa melihat apakah ibadah kita yang seolah-olah gitu ya hanya kepada Allah dalam bentuk sholat itu sebetulnya betul-betul berdampak tadi ya punya aspek sosial dan mendukung fungsi kita dalam menjadi halifah di bumi Allah ingin elaborasi lebih jauh soal itu jangan kemana-mana pemirsa mari kita belajar secara lebih utuh mengenai ibadah hakikatnya apa substansinya sesudah jeda berikut ini Abi dari dokter ini obat tiga kali mau cepat sembuh minum sekaligus seratus tablet boleh gak? yang ada gak sembuh ibadah begitu Tuhan atur kadar-kadarnya yang sesuai dengan kemampuan manusia terima kasih pemirsa masih terus bersama saya Najla Syihab dan Abi Muhammad Quraishab di acara memahami Islam dan saya paham sekali banyak yang resah mungkin tadi pada saat merefleksikan diri dan Abi berbicara tentang pentingnya ketulusan dalam beribadah pentingnya kita memahami substansinya dan tidak semata-mata menjalankan gerakan atau ritualnya saja nah ada satu yang sepertinya gelisah Bi ini yang juga sudah bertanya lewat sosial media Assalamualaikum Prof kita kita dalam kita dalam berdoa itu banyak sekali tuntunan-tuntunan yang dalam bahasa Arab tetapi saya ini tidak mengerti atau suka bingung kalau harus dengan bahasa Arab jadi lebih baik yang mana ya Prof menggunakan bahasa yang kita mengerti atau memang menggunakan bahasa seperti yang digunakan Nabi walaupun kita tidak mengerti apa doa yang kita baca kira-kira apa yang pertama dulu bermohon berdoa itu tidak selalu harus disampaikan dalam bentuk ucapan Anda lihat orang miskin Papa duduk di jalan dia tidak ngomong tapi Anda lewat Anda merasa bahwa dia minta Anda kasih di dalam Al-Quran banyak redaksi-redaksi doa tapi ada juga doa dari Nabi yang tidak minta Nabi Musa itu berdoa begini Ya Allah apa yang engkau anugerahkan pada saya dari macam kebajikan saya masih butuh dia minta atau tidak dia tidak minta secara eksplisit secara eksplisit tidak minta jadi tidak harus di ucapkan permintaan itu mintalah dengan bahasa yang Anda fahami kalau bisa dalam bahasa yang diajarkan Nabi doa yang diajarkan Nabi itu lebih bagus kalau bisa apalagi kalau faham karena kata sementara ulama ini yang dari Nabi itu itu sebaiknya sesuai redaksinya itu sebabnya kalau bicara doa Anda tidak perlu ubah redaksinya dalam bahasa Arab di Quran kalau Anda berdoa beramai-ramai tidak usah ganti Rabbir Hamhum Ya Allah Rahmatillah mereka tidak usah karena kalau Anda membaca sesuai dengan teks yang di dalam Quran Anda dapat dua pahala berdoanya dan baca Quran itu kalau tapi kalau tidak bisa sekian banyak doa yang diajarkan Nabi Anda berkata Ya Allah kamu tahu kebutuhanku kamu lebih tahu kebutuhanku dari aku berikanlah tidak minta tidak minta sesuatu yang pasti karena kalau Anda minta sesuatu yang pasti boleh jadi Anda keliru ada yang lebih baik yang Tuhan kasih jadi jangan khawatir berdoa atau tidak usah berdoa nampakkan kebutuhan Anda kepada Tuhan Insya Allah Allah yang maha pemurah akan memberikan apapun yang terbaik untuk kita tapi tadi kata kunci yang lain kalau bisa belajar jadi jangan juga menganggap oh yaudah ini cara yang gampang tapi bentuk penghormatan adalah juga dengan belajar ada ulama berkata ada kata sandi di doa itu ada kata sandi sehingga ada sahabat-sahabat Nabi yang diajar Nabi berdoa dia ubah redaksinya Nabi berkata tiga kamu baca seperti ini sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad terakhir soal kadar atau ketentuan kita nih Alhamdulillah dari uraian Nabi hari ini dapat gambaran substansinya apa gunanya apa sehingga bisa melakukannya dengan lebih sadar akan manfaat-manfaatnya tetapi kalau kemudian sekali aja deh jangan lima kali atau saya mau seratus kali jangan sepuluh kali saya mau dengan cara bagaimana Nabi supaya kita juga bisa memahami tentang kadar-kadar atau syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Allah Nabi dari dokter diatur ini obat minum sebelum makan ini obat tiga kali ini obat setengah tablet ada kadarnya ya mau cepat sembuh minum sekaligus seratus tablet boleh gak yang ada gak sembuh ibadah begitu Tuhan atur kadar-kadarnya yang sesuai dengan kemampuan manusia begitu juga sholat begitu zakat kalau Anda mau melebihkan sesuai kemampuan dan tidak mewajibkan oh itu oke dan tidak merusak diri Anda tentunya tapi kira begitu itu sebenarnya dan ibadah itu tadi bukan hanya sholat sebetulnya itu bagian dari kebutuhan kita jadi gak boleh pakai perantara ya Bi dilakukan sendiri boleh gak nitip atau diwakili oleh yang lain ada beberapa ada orang tua yang sudah tidak bisa pergi haji itu bisa bisa diwakilkan ada beberapa tapi sepanjang yang Abi ketahui sholat tidak bisa diwakilkan haji itu zakat karena yang pemilik harta harus mengeluarkan dan pun kita apa ya meminta diwakilkan dalam kondisi kesehatan tertentu usia tertentu tetap saja ada ibadah-ibadah lain yang harus kita lakukan yang tetap harus kita lakukan demikian Pemirsa terima kasih sudah menyaksikan mudah-mudahan apa yang Anda saksikan menjadi tuntunan yang bermanfaat wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh metro tv selamat menikmati